Terima kasih. 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 Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin langsung saja Bapak tanpa berlama-lama silahkan menyampaikan paparan. Terima kasih. 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 jemis crust ataupun kerak bumi. Kita lihat bahwa kerak bumi itu adalah bagian daripada plate atau lempeng. Kalau lempeng itu sebetulnya istilah yang benar yaitu atau yang lebih tepat adalah lithosphere. Kalau ini ada lithosphere, ada asthenosphere, ada inti bumi. Tapi lithosphere itu atau plate itu terdiri dari dua bagian. Bagian atas sebut crust ataupun kerak bumi dan bagian bawahnya disebut juga lid kadang-kadangnya ataupun upper mantle. Nah, plate teknologis itu sangat penting sekali karena itu terjadinya struktur sebagainya dan cekungan dan bagiannya itu adalah interaksi antara yang disebut kerak samudera dengan kerak apa itu dengan kerak samudera dengan kerak kontinen. Dan itu kemudian kita harus mengenal. Biar Bapak-Ibu juga mulai mengenalkan mana saja yang dibawahi oleh kerak kontinen, mana yang dibuat kerak samudera. Dan batas daripada kerak kontinen itu adalah merupakan situs yang terjadi aktivitas tektronik, seismik, gempa bumi dan juga vulkanism. Dan bagaimana kita tahu mengenai kristal komposisi yang adanya di bawah kebukaan bumi yang kita lihat. Nah, sebetulnya komposisi itu adalah ditafsirkan ya dari batuan basement. Kalau kita mengetahui adalah batuan basement atau dasar yang sifatnya bisanya granitik dari outcrop, juga dari sumur, dari batimetri terutama gravitasi. Dan juga dari situ juga kita bisa melihat dari vulkanisme, dari jenis apa itu, dari jenis lava atau magma yang diseluruhkan oleh gunung api. Dan secara bolak-balik, artinya kita bisa mengasumsikan dulu suatu kerak bumi, jenis yang bumi dan dari situ kita bisa mengetahui jenis gunung apinya, lava-nya atau sebaliknya. Nah, jadi kita lihat ya, sudah kita tahu bahwa intraplate volcanism bisa dibagi atas intra-prate volcanism, itu di atas oceanic plate, di atas kerak semudera atau lemping semudera dan di atas container plate. Tapi itu yang sudah kita bahas di dua waktu yang lalu. Yang kita sekarang membahas adalah lebih kepada interplate, yaitu antar dua lemping, atau dua lemping ataupun juga antar dua kerak, jenis kerak bumi, yang berhubungan dengan subduction, yang antar plate itu, ataupun obduction. Jadi kita lihat subduction bedanya ada obduction, kalau subduction adalah kerak samudera ditekuk di bawah kerak kontinen, kalau obduction sebaliknya, kerak apa itu, kontinen ditekuk ke bawah kerak samudera. Kalau yang subduction kita kenal di sebelah barat, yaitu di Indonesia sebelah barat, di selatan Pulau Jawa, Pulau Sumatera, dan sampai ke dosa negara, dan kalau obduction kita kenal, itu yang jarang dipakai lagi, di yang disebut lengkung banda, di mana di sini kerak bumi Australia yang kontinental itu dicoba ditekuk ke bawah sosial keras yang dibakai oleh laut banda, dan itu menghasilkan sesuatu yang lain daripada apa yang disabukkan dengan obduction. Nah, kita hubungan dengan ocean drudges, ya memang di Indonesia juga ada indikasi ke sana, tetapi kita tidak akan bahas di situ, tapi ya kita akan bahas yang berhubungan dengan subduction terutama, ataupun obduction. Nah, dari perapa-perapa simetri saja, visiografi, kita sudah bisa menerka sebetulnya. Mana yang disebut kerak benua, yaitu yang di bawah, yang disebut paparan-paparan itu laut dangkal. Di sebelah barat kita bisa lihat, itu yang kita sebut Sundaland, kadang-kadang, di sebelah timur kita lihat juga yang disebut Eastern Indonesia, atau juga disebut Arafuraland, ya dulu disebutnya Sahuland atau Sahulpat. Nah, di antara keduanya itu kita lihat ada pulau-pulau yang kadang-kadang tidak jelas apakah itu terdiri dari kerak samudera atau dari kerak benua. Nah, itu berdasarkan data-data lain, itu bisa diketahui bahwa di situ terhadap campuran. Kalau laut-laut dalamnya, itu adalah kerak samudera. Kalau yang dangkal, terutama pulau-pulau, itu adalah kerak benua. Tetapi tidak semua pulau itu adalah kerak benua. Ada pulau-pulau juga yang sama sekali tidak menghasilkan kerak benua. Di Alain Friak, kita juga mempunyai suatu kerak perantara antara benua dengan kerak samudera. Tapi jelaslah bahwa kerak benua ini, Indonesia itu sebaiknya dibagi dalam tiga bagian. Indonesia Barat, Indonesia Tengah, dengan Indonesia Timur. Yang Tengah itu yang terdiri dari campuran antara kerak samudera dan kerak benua. Itu bercampur dan berada keadaan yang sangat terang. Sedangkan benua-benua itu tepiknya juga masih mempunyai bagian-bagian yang tidak seluruhnya adalah benua. Yang disebut busur kepulauan, seperti busur kepulauan bandar. Itu tidak seluruhnya benua, apa itu sama dengan benua kerak benua. Tapi juga ada bagian-bagian yang bukan kerak benua. Nah, kita lihat sekarang ini adalah lebih ke yang disebut Sundaland. Ya, Cepulah Sibur. Cepulah Sibur, Cepulah Barat. Cepulah Barat itu yang terdiri dari Kalmantan, Jawa, dan Cunggata, dan Laut. Jawa, Laut, Cintas, Selatan yang ada di antaranya. Itu semua berada atau dibawahi oleh kerak samudera. Nah, ini kembali lagi. Nah, ini. Jadi kita lihat di sini. Nah, kita lihat ke dalam waktu itu secara samudera. Nah, ini kita lihat juga. Ini, 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 oh ini balik. Oh, iya. Oke. Satu hal yang ada di sebelah barat, ini di sebelah barat. Ya, itu sebetulnya dalam Pre-Tertier juga vulkanism sudah ada. Sudah ada di gunung hati. Hanya saja keadaan benuanya pada waktu itu adalah terpisah-pisah. Mungkin sama dengan keadaan sekarang di Indonesia Tengah. Bersendiri daripada disebut mikroplates. Ya, yang sekarang sudah menyatu. Itu yang ada beberapa mikroplates. Ada yang mergui, ada yang disebut malaya mikroplates, ada yang cinta mikroplates, dan sebagainya. Dulu di situ juga ada apatulah vulkanism. Tapi vulkanismnya itu ya tidak kurang begitu jelas lah penyebarannya itu. Nah, vulkanism yang kita lihat sekarang, yang masih bisa kita abadi, dan ada jelas ada aturannya adalah yang muncul di zaman Sinosoik, Tertier, dan Quater. Dan ternyata vulkanism yang penting itu berhubungan, atau yang aktif terutama, berhubungan dengan sepi kontinen. Yang diperkembang waktu tertier dan juga waktu kuater, biasanya terkembang karena subduction. Dan di Indonesia bagian barat, vulkanism yang ada di sebelah selatan itu, yang aktif adalah Sunda Art. Ya, dibagi dalam Subatra Sunda Art dan Jawa Sunda Art. Selain daripada yang kuater juga, di dalam Tertier itu ada, apa itu, Volcanic Arc. Ya, di dalam Tertier. Yaitu kita lihat itu berada itu dengan adanya vulkanism. Umur Tertier, Mewsene, Eosene, dan intrusi. Banyak intrusi-intrusi yang kita anggap itu bagian daripada vulkanism. Walaupun vulkanism yang di dalam Tertier itu kita tidak bisa mengenal. Apanya, Eropsy Insider, ya sudah, ya sudah, ya sebagainya. Tapi di beberapa tempat mungkin masih bisa dikenal. Nah, kalau kuater, bisa mengenal Eropsy Insider-nya bahkan kita bisa mengetahui adanya suatu alignment ataupun kesejahteraan dan kita sebutkan suatu arc. Terutama untuk keguduk api yang aktif. Nah, kebanyakan orang yang mempelajari misalkan di, apa itu, di BVMG, Instagram, EGB, itu lebih kepada gunung api sebagai hazard, ya. Sebagai misi saisi gol ke sana. Sehingga jarang orang banyak mempelajari gunung api secara keseluruhan. Terutama yang sudah tidak aktif, itu tidak banyak yang mempelajari. Nah, tapi banyak orang, terutama dari luar diri yang berminat, ya, untuk mempelajari ini. Nah, itu yang terjadi pada dulu, Pohosorubini Suratmaja di sini, ya, dengan tim dari Prancis, itu melakukan banyak yang tertiary volcanism, ya. Warkon Quartier-Warnere, ya. Itu, dan banyak publikasinya, dan publikasi kualitas itu dihimpun dalam suatu buku yang saya tidak sebagai editor dari Pak Nur Radi, ya. Aduh aneh juga. Saya kan bidangnya dalam sedimentasi dan minyak bumi. Begitu pun Pak Darji. Tapi, menjadi editor untuk bukunya Pak Rubini, ya. Ya, yaitu yang judulnya Alem Ark, Bankmatism, Interestation, dan Textonic Setting. Maka dengan ini saya juga familiar dengan Textonic Setting daripada Bankmatism, ya. Oke. Nah, kalau kita lihat, dalam Cenozoic, atau Quartier dan Tertier, ada beberapa ark, ya, atau busur. Yang busur Tertier, itu saya beri warna hijau. Ternyata bukan di Sumatera dan Jawa saja, yang ada itu. Tapi juga ada, ya, selain di Laut Banda tadi, ya, juga ada di Suawesi, ya. Dan yang Tertier itu ada juga di Selawesi Barat. Bahkan yang aktif sekarang di Sulawesi Utara, ya. Selain kan juga di Almahera. Itu yang saya kasih warna merah adalah yang Quartier. Dan yang Quartier itu masih ada yang aktif. Ya, masih banyak yang aktif di yang Quartier itu. Kalau yang hijau, itu adalah Tertier. Nah, kita lihat di Kalimantan, itu sempat-sempat di tengah Kalimantan, ada juga suatu buksur volkenik yang berumur, ya, sekitar Mewsien, Oligosien, ya, pertengahan Tertier. Itu hanya diwakili oleh hasil produk gunung api, atau volkenik. Dan ternyata sepanjang subuh ini, itu dikeserbukan banyak kendapan emas. Ya, seperti emas Kalian Gold di situ. Ya, misalkan Kalian Gold juga ada di dapat bagaimana itu? Ya, kalau lihat Gold itu ada di sini, di tengah ini. Itu ada Gold. Dan di situ kita lihat ada aja emas dan juga di ujungnya. Itu juga di Tertier, pokoknya Tertier juga mengandung mineralisasi seperti yang di tempat sini. Seperti di Jawa, Sumatera, itu di Tertiernya yang diwarna hijau, itu juga dikeserbukan pendapat-pendapat emas. Ya, bahkan juga pendapat logam dasar lainnya. Sehingga memang pokoknya Tertier itu menghasilkan gunung api, atau gunung apa, batuan impulsis, tapi juga mineral dipolosis. Kalau kita ingin menelajar mineral dipolosis, aku juga belajar pokokaduris. Oke, ini kita lihat keadanya di seluruh Indonesia. Wah, gunung-gunung api atau busuk-busuk ini berhubungan dengan subduction zone. Subduction zone itu saya kasih dengan bentuk yang merah. seperti ini misalkan dari tapi ada juga yang hijau, yang hijau yang sudah tidak aktif lagi ataupun sama dengan ugur Tertier tidak aktif lagi. Yang merah mungkin masih aktif. Nah, ini juga harus diketahui bahwa suatu subduction zone itu tidak boleh diterjemahkan sebagai jalur tubuhkan. Bukan, bukan. kalau tubuhkan itu namanya dalam bahasa Inggris coalition. Dan yang coalition yang ada di Indonesia bukan itu hanya ada di Kalimantan, memang ada tapi terutama di Irianjaya. Ya, yang ditubut Bukit Irianjaya itu ya khasir dari coalition. Ya, karena coalition di dunia adalah India. Jadi subduction itu bukan coalition. Banyak orang mengatakan adanya value subduction. Jadi subduction tapi sudah tidak aktif. Itu belum tentu coalition. jadi itu dicatakan di chiller tuh itu mungkin dulunya adalah subduction yang sudah tidak aktif lagi. Karang samum itu juga terkenal dengan adanya melan, itu juga bekas subduction. Bukan coalition tapi paleo subduction yang sudah tidak aktif lagi. Itu yang kadang-kadang dalam PES dan juga orang asli geologi sendiri kadang-kadang tidak bisa membedakan antara paleo subduction dan coalition. Coalition saya lebih sedang diserjemahkan kalau dalam Malaysia tersabrak. Bukan tumbukan sebab yang ditubuk itu padi. Kopi padi ditubuk tapi kalau mobil disabrak. Coalition Oke, jadi kita lihat ini. Jadi sebetulnya disenozoic atau di tersier itu juga bisa kita masih mengenal jalur-jalur ataupun busur-busur volkanik. Nah di Sumatera ternyata busur volkanik tersier dengan kuartair itu dua-duanya adalah beritip. Kalau di Jawa itu tidak. Yang tersier itu berarti selatan kalau yang kuartair berada di utara dan kita lihat indikasi terhadap jenis-jenis magma dan juga jenis setiap buminya. Ini yang di sini ini adalah yang sudah mati dan abdak saja mungkin ada di daerah ini perbatasan dengan Malaysia tapi yang ada aktif di sebuah sini. yang dikasih warna lebih ringan itu mungkin di sana kerak bumi kerak kerak kontiniannya sudah menipis sedang menuju rift menuju apa itu pemisahan tapi kita sampai di satu lihat kita lihat dalam marna biru ini adalah kerak samudra di berapa hijau itu mungkin kerak yang disebutkan kerak intermediate misalkan di sini banyak terdapat oviolit dan ada juga kerak yang di sini kita lihat di dalam ini adalah kerak yang dikhazirkan karena gunung hati karena akresi dari akresi gunung hati dan menjauhkan kalau sudah dia itu berjalan mungkin dipakar ke kontinian mengganti waktu kerak kontinian juga tapi sekarang masih tanpa jadi di Jawa dan usahanya itu kerak bumi adalah kerak ke audience dan selanjutnya kita sebut krisis di FPL bahkan di seluruh selatan lagi di bungan itu sudah diketahui kerak dia adalah kerak bunuh Indonesia sendiri cukup rumis dan mempunyai banyak busur-busur yang merupakan struktur tektonik juga cekungan di atas benua itu ada juga cekungan di Polong Jawa ada di juga di antara antar busur Kalimantan sibur lain lagi jadi banyak sekali cekungan-cekungan dan daerah-daerah dimana terjadi semacam collision seperti dimana collisionnya itu misalkan di sini itu dua collision ini juga apa yang disebut collision bekas collision itu adalah yang ada di mana namanya di beratus dulu aja collision tapi zaman jadi banyak sekali struktur-strukturnya elemen-elemennya tapi semua memperlihatkan suatu kelurusan-kelurusan alignment oke nah jadi kita tahu bahwa berdasarkan basement fisiografi dan gravity seluruh tunnel land itu atau Indonesia bagian baru itu adalah di bawah penginian ada penginian cross dikitar seluruh istri sand lain hanya pulau jawa ya ternyata ordinal cross itu tidak kebawah ya terpertengahan jawa bahkan selatannya sudah bukan tapi media cross cross peralihan antara kerak samudera di selatan di di samudera dan di utara dengan kerak benua dari selen ini peralihan dan yang peralihan sekarang diketahui adalah berjalan sifat disebut akriten cross cross yang akriten dan dan ini bisa dibetakan nantinya dengan gunung-gunung api yang ada di sumasa yang seluruhnya ada di atas gerak benua di jawa itu hampir semuanya berada di atas gerak peralihan dan sehingga juga produk apinya itu lebih bersifat berada di sisi pasal sedangkan yang ngeisik kita lihat akan lebih bersifat asam riuditik itu satu hal ini yang kita ketahui seluruhnya di atas ketengah dan di atas itu adalah intermediate cross nah kita lihat ini kita lihat cuma sampai itu adalah apa ke daerah ini ke daerah apa sebraksen itu terutusnya berada di bawahnya itu ordinary cross kalau di jawa ya ini yang adanya yang disebut kegerdijet cross jadi lebih disebut akhribet cross mungkin banyak work connection involved nah itu yang apa yang diketahui oleh itu dan dengan demikian laku jenis itu akan laku jenis laku di sumatra paling tidak yang kuatir cuma terkir itu apa maksudnya hubungan dengan koordinat laku laku melahir dengan suatu jadi ada dua jenis kepulauan itu berdasarkan sedak jadi itu satu yang bersifat khususnya itu antara samudera apa kerak samudera dan kerak samudera seperti Jepang di Bina di apa di 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 itu namanya siper A sedangkan yang di Indonesia itu adalah antara kerak apa itu place samudera yang disekuk di bawah apa place koordinatel itu menghasilkan bagba yang lain itu juga yang terdapat di sebelah selatan Amerika itu yang menggunungan Andes penggunungan Andes juga hasil daripada subduction dari kerak samudera atau di bawah pelat dari benua makanya disitu batuannya juga lain banyak apa yang kita sebut Andes Andes itu dari istilah dari penggunungan Andes Andes batu yang ada namanya Andes itu istilah Andes itu dari situ atau nya Nah Whitford tahun 1957 sebelum ada play tectonik dia juga sudah mengatakan bahwa volcanics di Sunda Ark itu di Jawa dan Semata itu bersifat kalak-kalin ya dan sifatnya ada sit basal riolit dan tidak toilet jadi Oceanic Island Ark yang seperti ada di Aleutern Jepang juga itu bersifat toilet ya di kita pasif jadi kita harus ada bedakan antara dua jenis island Ark yang sifat toilet yaitu samudera ditekuk di bawah terak samudera ada lagi yang bersifat kal-kalin yaitu terak samudera ditekuk di bawah terak benua itu disebut juga apa tipe B ya nah yang di Indonesia terutama yang di Sunda dan apa Sunda Ark itu ternyata sudah dipelajari biokimianya semua bersifat akal akal-akal ini dan bukan toiletik nah Hamilton pada waktu tahun 2009 yang membahas teknologi Indonesia itu membahas juga mengenai asal-usul magmatik dari gunung api Jawa yang ternyata beda dengan yang Sumater itu disebabkan karena perbedaan apa itu yang disebut perbedaannya daripada kerak benuanya kalau di Sumater itu seluruhnya berada di bawah kerak benua eh ya betul kalau di Jawa itu sebagian besar ada antara kerak transisi antara kerak benua dengan terak cabudera jadi dua hal yang beda dan itu menghasilkan juga jenis magma yang lain oke nah ternyata memang kita mempunyai banyak variasi dalam magma itu dan ternyata variasi itu lebih kompleks kalau kita lihat lebih detail ya yang ternyata di apa itu di Indonesia dan Barat pun di Sudak itu tidak hanya diketemukan Andesit dan Basral saja yang bersifatnya apa itu kalau-kalau tapi juga Basral Toiletik ya juga diketemukan ya di daerah Bandung ini ya Basral ini misalkan yang di Gunung Terwantau itu juga secara geologinya itu Astrolytik ya juga selain itu di Gunung apa itu di Gunung Galunggung banyak daerah-daerah lain ya dan sebetulnya ada yang Astrolytik Basral ada yang Kalkalin ada yang K apa K nya tinggi ada K dan K yang tinggi juga ya bahkan bahkan juga setelah dilakukan studi berkena Inamibium Zirconium ya ada Mantel apa itu Basalt yang berasal Mantel ya murdi Neri Mantel itu jatuh elitik dan tinggi kadar kaliumnya ya dan ngirip dengan Basalt dari yang disebut Mord Basalt itu Mid Ocean Rages Basalt atau disebut juga Ocean Basalt ya Oceanic Basalt atau P Borg tetapi juga ada juga Kalkalin yang kiri kaknya yang sama jadi jadi Basalt itu di satu pihak beda tapi di satu pihak juga ada kemiripannya kalau kita lihat dari segi elemen elemen apa itu nah berdasarkan isotope sistematik itu sulit dibedakan antara Basalt yang ada di berarti Basalt yang ada di Sangwan Prawu di Cikapunung juga kalau menurut itu adalah lebih ke toiletik mungkin mirip dengan toiletik nah selain itu juga ternyata generasi yang kita dapat itu di Jawa itu banyak juga kelainannya kecualinya terutama ada gunung-gunung api yang tidak berada dalam jajaran busur utama tapi berada di belakang busur yaitu mana misalkan gunung muria gunung cemai gunung uci kelata kita akan lihat itu sama sekali juga memperlihatkan jenis magma yang lain jadi ada variasi dalam vulkanisme dalam magma cipa dalam vulkanisme busur ini nah kita lihat lagi disini bahwa inilah busur-busur yang sinusoid yang hijau itu yang berumur tercier yang merah berumur waster nah kita lihat di Jawa itu terjadi pemencahan bahkan di Kalimantan itu hanya di bagian utara yang masuk Malaysia kita melihat musur itu yang masih aktif oke nah kita lihat serang gunung api di Sumatra sekali lagi Sumatra itu sepuluhnya berada di bawah apa tuh kerak benua itu kita lihat di dalam basement rocks ya out rock di Rio Bangka Beritung juga di bawah gunung api bahkan di bawah Sibolga Mentawai dan Enggano ya dimana terhadap mana yang berada di dalam palung ini sesar naikan di atas jadi itu kita bisa lihat itu seluruhnya balik itu jadi juga bahkan di bawah-bawah cekungan Sumatra Utara Sumatra Tengah dan Sumatra Selatan itu dari basement dari apa tuh pembuangan inti kita lihat bahwa basement juga semua adalah bersifat continental cross jadi tidak bisa tidak ayah lagi lah kalau Sumatra itu seluruhnya berada di bawah bawahnya adalah continental cross dan itu juga bisa diperlihatkan dari hasil gunung apinya gunung apinya itu seperti mana akan dicobah itu terutama bersifat lebih ke asam ya terdurungnya yang asam dengan banyak sekali perkembangan tuf tuf itu di Sumatra itu paling banyak luas terutama tuba tuf ya tuba itu bahkan seluruh dunia selain tuf itu juga banyak tuf lainnya bahkan juga Inimrit yang cipatnya lebih asam terutama Sumatra selatan nah ini kita lihat lagi bagaimana yang merah itu adalah continental cross yang hijau dan merah itu disitu adalah busuk gunung api jadi berhimpit antara gunung api yang berada dan juga yang akwarter yang masih aktif itu berhimpit oke nah jadi kalau Sumatra itu kita tahu volcanic arc itu disebabkan karena sebraksin yang sifatnya miring oblik jadi tidak frontal tapi oblik antara unggosil plate lempeng Indonesia di bawah apa lempeng continental Sunda itu miring tidak frontal ini juga saya ini bukan tubuhkan tapi adalah suatu subduction jangan diterimakan jadi tubuhkan saya tidak setuju karena tidak ada tubuhkan karena apa yang terjadi lempeng samudera itu terus berjalan di bawah lempeng benua dia dia berjalan walaupun hanya 8 cm per tahun tapi dia berjalan lancar tidak nabrak dia apa itu berpapasan boleh atakan ke bawah memang di satu tempat di sana sini ada ganjelan kalau ganjelan ya agak terhenti di tempat-tempat tertentu kalau ganjelnya jebol itu karena dia gerak terus dari selatan kadang-kadang ganjelan itu juga jebol terjadilah gempa itu yang namanya epicentrum jadi sekali lagi gempa itu terjadinya bukan kira sungguh tapi adanya ganjel-ganjelan di dalam perjalanan lempeng yang mengganjel kemudian jadi apa itu pendumpukan energi dan jebol kalau begitu jebol itu jadi apa gempa bumi dan gempa bumi itu epicentrumnya dimana terjadi ganjel yang jebol itu makanya ada epicentrum itu penjelasannya gempa itu bukan karena tubuhkan itu jelas lagi karena ada ganjelan dalam perjalanan dari jebaksen daripada plate apa itu sabuda terganjel kalau jebol itu jadi gempa itu yang menjalankan oke kita tahu dengan adanya kebut itu bahwa adanya vulkanism itu bersahkan juga produk-produk gunung api dalam besok lava flow breksia apa itu tuf dan sebagainya dan kita tahu bahwa keberadaan di suhu dimulai ada cercier dan juga di Jawa juga boleh cercier hanya saja busurnya itu atau sumber dari busurnya berubah-ubah Sumatera tidak jadi ini kita tahunya hanya dari penyebaran bahan gunung api yang disebut volcanics yang kalau di Sumatera jelas berhimpit yang cercier volcanic arcnya berhimpit dengan volcanic arcs kita lihat yang hijau itu adalah penyebaran daripada budak gunung api yang tercer yang merah-merah itu kita lihat ini yang merah-merah sini itu adalah juga intrusi-intrusi yang mungkin berhubungan dengan apa itu perembangan gunung api hubungannya dengan bagma dari gunung jalan volcanism itu yang hijau-hijau kalau kita lihat banyak data banyak fotografi tapi belum banyak yang mengerjakan tidak seperti yang di Jawa saya belum melihat adanya suatu sintesa ataupun suatu analisa melalui nah kalau ini yang kuning itu itu adalah penyebaran dari teknik atau antara ini kita lihat di sini kita lihat ini kejebarannya dan semua juga hampir berhimpit kalau kita lihat kalau kita bikin berhimpit antara sumbu ataupun park daripada fair share dengan quarter bertumbuh kita lihat hampir berhimpit ini yang adanya yang disebut di dalam literatur di dalam itulah cekungan Sumatera Selatanya dan yang kata itu itu juga punya penyebaran yang luas dan berumurnya juga dari mungkin dari suatu terakhir sampai dengan quarter presosien itu banyak diketahui tidak banyak diketahui oleh ganung api barang orang minyak bumi yang tahu sebenarnya berasanya di cekungan Sumatera Selatang jadi kita lihat ini sama Sumatera itu karena itu menutupakan kelanjutan dari bahkan mungkin kelanjutan dari apa tadi tersebut Kepung yang disebut juga oleh Camron sebagai dan disitu banyak cekungan ter itu besar gunung apinya dan eruption center yang kejakun bawang mereka itu sendiri sendiri tapi banyak yang berkumpul berkumpul yang berkumpul yang berkumpul yang berkumpul maka kita tidak ada banyak kelas tidak ada yang ada yang sudah sudah di bagaimana ini itu itu sesedak tahun 1600 oke ini lihat yang disebut cluster-nya itu diperlihatkan karena merupakan gunung-gunung cluster daripada gunung-gunung ini banyak gunung kalau kita lihat sudah tanpa gunungnya tapi kita lihat sudah puncak-puncak gunung yang itu kebanyakan yang sudah tidak aktif tapi yang merah-merah itu memang masih aktif aduh-aduh tidak kelihatan yang yang tidak aktif oke nah kita lihat dari segi metrologi geogimia itu tidak tampak terjama yang dari kuartal ini itu batuannya itu berkisar dari basal yang ada ukuran banyak tapi yang lebih banyak lagi adalah adhesit terutama dacit apalagi yang asin yang asin seperti riolis jadi misalkan juga banyak di luar asin tipikal untuk semata sama sekali tidak kenal di luar semata dibanding untuk api vorenik kuartal itu hampir-hampir tidak ada cuma terakhir riolis sama apa celisikrok jadi banyak suatu masa celisikrok yang ada yaitu dasit rio dasit lebih besar dan banyak dari mata bahkan lapangan-lapangan besar suatu daerah kompleks yang besar yang rio dasit tuf di semata di toba itu jodohnya asam nah jadi untuk semata adanya tuf asam yang sangat tebal itu sangat khas untuk semata ini kita lihat yang lain di Jawa Selatan yang khas juga adanya ketebalan tuf ini nah kita tahu bahwa untuk toba tuf ini 65 tahun itu adalah hasil dari yang disebut super volcanic eruption super eruption yang mendunia tidak membesuk gunung api tidak ada gunung api toba dan juga sudit katakan kaldera karena suatu super eruption itu itu menghasilkan tidak menghasilkan gunung api tapi menghasilkan suatu suatu itu yang besar yaitu danau toba tidak menghasilkan gunung api tidak ada gunung api toba karena itu merupakan super eruption beleng satu kaligus sangat dasar tidak membentuk kaldera mungkin tidak lagi ada aktivitas itu sama dengan yellowstone park juga jadi split itu dikatakan kaldera walaupun ada lubang yang besar itu nah ini jadi jadi juga itu adalah daripada dunia teras hidup oleh musa hidup di tron ini yang menggantakan hanya suatu minimalitas kembangan daripada gerak sekondisional terhadap apa susahan dari paru okenik yaitu karena koordinat terkacu bersifat asam yaitu hasil gunung apinya juga lebih banyak bersifat asam memang di Sumatera itu selain daripada yang tutup yang luas dan besar itu juga suatu batuan di selatan Sumatera itu kita jelaskan itu bukan termasuk gunung api yang disebabkan oleh seduction tapi itu lebih kepada intraplace itu sudah kita bahas atau kita bahas yang lalu oke kita lihat Mambat Sumatera jadi photographic isobic studies yang tidak banyak itu menghasilkan salah satu sifat daripada gunung api di Sumatera itu sifat eksplosif menghasilkan tuf aliran-aliran tuf asam yang dijelaskan karena adanya partial melting jadi pelelehan sebagian daripada konten terakras daripada kursus dan lokasi daripada kursus semuanya berada 110 sampai kilometer di atas daripada kursus samudah yang dicokup ke bawahnya yaitu yang berada di atas benyork zone tetapi kita juga lihat bahwa lokasi lebih terakhirnya daripada gunung-gunung abu Sumatera itu banyak ditentukan oleh struktur patahan di dalam oleh bukit barisan misalkan adanya intersection antara Transmatera dengan East West Tending itu juga penting kita lihat banyak lokasi-lokasi dari penunggu itu dalam detailnya ditentukan oleh adanya perposongan antara patahan-patahan walaupun setelah tetap berada di atas Beniozo jadi kita lihat dimana aja subata aset biroklasik itu ada padang paninjol 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 ini yang harus kita sekankan yang beda dengan pulau Jawa nah ini nih ada peta yang memperlihatkan penyebaran daripada penyandalkas apa itu dari tufa-tufa yang biolistik yang menyebah luas itu nah sekarang kita lihat di Jawa nah tapi serang mungkin ada pertanyaan masalah sebelum kita lanjutkan dari yang Zoom silahkan barangkali ada yang ingin bertanya Pak aku cuma memberikan kesempatan jadi kurang lebih 100 orang Pak di Zoom maksimum itu memang sengaja saya tidak buka banyak-banyak jadi memang yang berminat saja yang benar-benar ini silahkan bisa Raysen oh Fitra silahkan Raysen atau langsung Pak Mirjam oke baik silahkan langsung disampaikan ke Pak Kusuma yang di Zoom oh ya terima kasih Prof. Kusuma Pak Mirjam ini saya tertarik dengan tadi pembagian Indonesia ini bisa menjadi tiga bagian ya Indonesia bagian Barat Indonesia bagian Tengah dan Indonesia bagian Timur apakah untuk batuan pembentuk pulau Indonesia bagian Timur ini seluruhnya dari kan ada tiga lempeng ya ada Eurasia ada India Australia dan ada Pasifik apakah yang pulau-pulau yang di bagian Indonesia Timur ini ada yang dari Pasifik atau dari Australia terima kasih Prof terima kasih Pak Mirjam baik terima kasih memang kalau kita lihat ada yang Pasifik itu ada bagian dari Maluku itu merupakan fragment atau bagian daripada Pasifik makanya saya masukkan Maluku Utara itu sebagai bagian daripada Indonesia Tengah karena merupakan fragment ataupun bagian di dalam yang lainnya mungkin di Papua Bagot Barak Bautara dan dipisahkan oleh Sorong Fall itu juga kemungkinan juga adalah masuk Pasifik Pasifik tapi tidak banyak sebetulnya yang sangat kelihatan itu adalah Halmaera di Halmaera itu dengan pulau-pulau apa itu Gag dan sebagainya yang banyak di kolosaran di eksporasi itu adalah mungkin sekali termasuk Pasifik Plain Pasifik bukan sekali bukan oke itu saja terima kasih Prof terima kasih Pak Miriam terima kasih Pak Her satu pertanyaan dari ruangan langsung nanti karena ini Pak Kusumos ada yang membahas tentang Jawa silahkan Fitra oke terima kasih Prof Kusuma dan Mas Minizam saya Fitra dari Teknik Geologi ITP mungkin pengen menanya tentang Sumatera kan jalur subduksinya itu oblique ya Pak ya sebenarnya apakah ada implikasi gitu terhadap vulkanismenya karena si lanjur tektoniknya itu oblique berbeda dengan ini Jawa misal frontal gitu ada implikasi sesuatunya terhadap vulkanisme ataupun produk-produknya mungkin tidak banyak perpindahan daripada sumber apa tuh musurnya ya kalau kita lihat Sumatera itu musur tertier dengan kuartier itu sama tidak beranjak di situ saja dan itu juga mungkin itu juga dari mulai yang oblique sampai ke yang disebutnya itu apa tuh jadi yang disebut desa geser yang mungkin yang aktif market itu bisa bersifat subduction bisa bersifat juga yang saya sebutnya sebagai trans apa tuh transduction ya atau disebut juga juga kadang-kadang orang yang menyebutnya sebagai transform force ya itu saya lebih percaya bahwa mungkin di oligosin kuartier itu tidak ada subduction di situ karena waktu itu terjadi apa tuh yang namanya subduction itu bukan subduction tapi adalah suatu transform force karena perpindahan rotasi daripada plat samudah sendiri ya kemudian pada waktu tertier berubah menjadi oblique subduction itu tadinya adalah transform force seperti di California California kalau kita lihat ke utara kalau kita lihat di Alaska atau Columbia di utara itu kan berubah menjadi subduction makanya ada gunung api kalau di daerah California sedang ada gunung api tapi kalau di Mexico ada gunung api lagi karena di situ subduction berubah menjadi transform ataupun transduction kalau saya kemudian berubah lagi itu juga apa yang terjadi pada zaman paleogen ya sehingga boleh katakan paleogen hampir tidak ada praktis sulit diketemukan adanya prokenisme itu aja yang saya bisa melihat dari segi prokenersinya daripada berubahnya dari oblik menjadi transform itu dengan pergeseran apa itu reorientasi dari plate-nya aja bisa terjadi ya itu sangat terjadi itu jadi kalau dengan itu magmanya sendiri saya kira mungkin juga tidak banyak perubahan atau stop senang sekali atau buncul lagi ya oke ini ada dua pertanyaan tapi karena Bapak masih ada bahasan yang Jawa nanti mungkin setelah yang Jawa baru kita bacakan yang dua pertanyaan silahkan dilanjutkan kita sekarang melihat Pulau Jawa bagaimana ya ada Pulau Jawa kalau di Jawa kita lihat kristal komposisinya ya jadi juga berdasarkan petrologi quartering volcanics interpreted kristal komposisinya Jawa terdiri dari intermediate crust ya transisi dari kontinual crust di utara dan di bawah black arc basin dan di selatan itu termasuk dalam Southern Mountain itu juga adalah transisi dari continental crust menjadi oceanic crust dan ini bisa kita lihat juga pada secara relatif gunung-gunung apa itu batuan gunung api di Jawa itu yang kuater itu bersifat dominan itu basalt on the street kalau kal kalin ini masih teralak-alakalin dan ini berarti bahwa selisik kotir crust belum terbentuk belum terbentuk walaupun sudah mulai terbentuk dan Jawa itu masih kotir crust masih apa itu mempunyai kotir crust tapi yang belum yang apa itu yang ditempelkan yang sebenarnya itu belum merupakan akmatism yang betul ya artinya masih dengan demikian belum mendapatkan suatu karakter continental jadi adanya keraksa muda cabur-cabur dengan fragment-fragment benua dengan sedimen dan volcanics itu cabur-baur disempelkan dan ditekan ke bawah ke dalam di bawah bidang apa itu ke dalam sudak sejauh dan menjadikan bersama voice itu menjadi belum seluruhnya menjadi suatu continental crust jadi menjadi transistor crust atau accreted crust jadi ini adanya nah hanya di Banten ternyata disitu kalau kita lihat Banten Tufts ya kuartier itu terdiri daripada apa itu riolit dan liparit juga tertiarnya juga banyak lebih bersifat asam banyak fumis benteng batnaptus umurnya apa kuartier itu lebih bahkan lebih merupakan seperti di Sumatera dan magma disini masih sudah dikontaminasi oleh apa itu silistik keras oleh kerak benua jadi masih sama dengan di Sumatera masih dibawahnya oleh kerak samuda itu juga yang terciar ternyata tamu di selatan jadi Banten misalkan di daerah di kotak sebenarnya itu apa itu pada yang namanya granudiorit itu khas masih untuk ordinal crust jadi dengan demikian batasan antropan dan dengan dan dan mungkin sepanjang cuman revolve yang mungkin ke utara sebelah utaranya dari Bogor Bogor atau Bogor zone terus ke Jawa bahkan juga terus ke apa itu utaranya dari Keneng apa itu kegurungan Keneng ke selatan daripada celat Badura dan terus mungkin juga di daerah Bali itu belok lagi ke utara jadi ini seri revolve yang tadinya berada di apa itu selatan Jawa selatan Jawa yaitu terutama yang ada di Jawa Timur di Pegunungan Kidul itu ternyata juga ternyata bukan berada dalam intermediate crust tadinya diperkirkan demikian karena kemudian ada yang namanya Smith itu mendemonstrasikan bahwa basement rocks yang ada di Pegunungan itu bersifat koordinental itu bisa lihat juga dari adanya di ayat itu ada outcrop dari triteria triteria itu philis dan itu bersifat koordinental karena pasir yang ada di atasnya yang di dunggau itu di analisa ada zirkonnya yang sangat mirip dengan mirkon yang ada di Australia kita akan bahas lebih lanjut jadi ternyata ada bagian daripada pulau Jawa yaitu lebih cepatnya di pulau Pegunungan Kidul yang mempunyai suatu apa itu ini yang kita lihat kerak semudera eh kerak benua ini masih tetap adalah kerak intermediate accreted cross di Banten itu sudah kontinental cross sama dengan ini semata makanya juga berat itu sama yang Sumater tapi kalau di ini gunung apinya juga semua itu intermediate cross maka juga jenis bagbanya juga selain dengan yang ada di Sumater maka di sini juga ada suatu kontinental cross berdasarkan penelitian daripada zirkon yang ada dibahas dan juga ternyata produk gunung apinya yang tersier karena di sini hanya ada tersier tidak berkata ada terjadi yang bersifat karena pada tersier sumu daripada apa itu sumun api ada di selatan ya di selatan di sini belum ada terbuksi walaupun nantinya ada juga berjadakan ini juga ada kontinental cross tapi yang terbuksi diserang di sini kita lihat dari produk gunung apinya yang umur tersier ya nah itu yang disebut argolen mikrokontinen katanya datang di usali ya itu dari bayat kita tahu ya dari bayat kita tahu pada dengan adanya mikrokontinen syrkon studies and pathology character of the ocean oligotip mechanics ya menyimpulkan kita juga mengintri tidak ada of the creation of thousands adalah australian origin ya dan argolen itu adalah mikrokontinen katanya dia collision tapi saya lebih cenderung bukan terjadinya tabrakan antara mikrokontinen argolen dengan sunal kalau kesabaran menghasilkan penggungan tapi lebih bersifat ya katakanlah docking docking dan kemudian apa yang terjadi disitu adalah docking yang tidak terjadi disabaran tapi mungkin ada paleo subduction yang tidak aktif lagi tapi subduction itu terjadi pada zaman tertia ada juga yang mengatakan bahwa itu terjadi sehingga argolen itu apa itu mepet ya menyatu dengan peace sunal land ya itu mungkin dari Pak Sukedar ya saya setuju Bu Yani tapi saya lihat itu apa itu argolen itu masih terpisah dari sunal land dengan adanya negatif grafik sehingga ada intermediate cross masih antaranya ya walaupun ada Schubert mengatakan mengatakan fragment juga ada berada di southern mountain of west java itu jadi nakala juga apakah betul southern mountain of java kita lihat nah kita lihat ini adalah gravity map coba lihat disini ini ada suatu gejala yang sangat keras negative gravity anomaly di antara pegunungan Kidul dengan tunnel land ya ini mesti ada sesuatu yang dalam kerak bumi ini tidak mungkin kerak bumi ini disini menempel ke sana karena dipisahkan oleh suatu gravity mungkin disini ada merupakan paleo subduction serang tersesup oleh gunung api kuater tapi disini jelas ada ini dimana-mana jarang ada negative gravity di darah jadi kalau jawa itu frontal subduction frontal dan kemudian kita lihat adanya volcanic artesier yang ada di selatan oligosin biosin dan nyawa korter pliosin samirisen di utara dan tersevolkanik southern java itu tadinya dikira juga sama sekali berada di bawah interditor tapi sekarang tidak tahu bahwa itu adalah ada continental crush ada micro continent di bawahnya yang disebut apa tadi argolen nah kuartal volcanic art yang ada di centering atau di pegunungan tengah itu masih dibawahi oleh intermediate crush yaitu peralihan antar kondiali crush di utara dan rujani crush di apa itu di kemudian selatan nah kalau kita lihat kalau kalau kita plot sebuah volcanic yang ada di jawa yang berumur tersebut itu berada di selatan ada mungkin beberapa yang saya ini masih kontroversial ini kumbang breksi saya mungkin ini adalah lebih kebanyakan beriflow ya bukan benar tapi apa namanya gunung api ini yang ada di sini kebanyakan bersifat gunung api submarine yang kadang-kadang muncul ke permukaan terirusi yang di bawah lagi submarine volcano sehingga membuntuk suatu art sendiri apa yang menyebabkan keberadaannya di sini mungkin itu disebabkan karena sudut daripada apa itu kebdaksinja itu yang agak sempit agak agak curang ya dan pada waktu mater itu mulai meladar tidak pindahlah itunya ke arah utara nah kalau kita lihat ini yang kuat nah kalau kita lihat ini sekali lagi ini lebih masuk ke Sumater ya yang kuat ini yang bantam tufs ya bantam tufs sangat asam bahkan bantam tufs banyak menyebabkan sintesifikasi dari batuan kalau banyak pohon-pohon di Banten itu banyak pohon-pohon yang menjadi apa kayu serikah jadi itu disebabkan tertimun oleh apa tufs daripada Banten itu yang sangat mudah nah kalau kita lihat sini ini di tengah tapi ada juga yang di utara ini termasuk juga ini ya ini mungkin masih di tengah tapi kalau kita lihat ini sudah berada di atas gerak benua termasuk yang di sini di sini juga ada jadi kalau kita lihat ini kalau kita lihat gunung-gunung apinya yang kuartir itu ya masih kelihatan kalau yang tersier itu sudah tidak bentuk lagi hanya kita tahu itu ada batuan gunung api aja ya tapi banyak orang melakukan tesis mahasiswa di gunungan selatan yang mencoba dengan menggunakan orang anusat grafik itu merekonstruksi yang erupiah yang terjadi itu banyak saya kira obikasi dalam hal ini terutama saya kira itu kerjaan mahasiswa S1 atau S2 kita lihat sini yang merah-merah itu adalah yang berapi yang yang hijau oke lah inilah terseksi daripada busurnya busurnya kuartir yang merah itu busur yang terseksi yang bawah ya termasuk yang disini ini juga terjadi suatu adanya shift ya disini daripada yang jadi yang di utara yang melalui bayah di kotak ini agak ini mungkin ada suatu fault yang besar yang melakukan shifting ada yang lewat sini lewat selatan daripada Gunung Gede Pangkangok yang melah ke sini ke Kajak Manala tapi disini masuk culture karena misalkan saja disini ada Gunung Gede Gunung Pangkangok itu belum jelas ya karena tidak ada analisa bahasa saya tidak menemukan paling tidak ini apakah termasuk juga vulkan Gunung Api yang berada di atas kerak Tabuda kerak Talsisi atau kerak gerak benua yang jelas ini yang disini tapi yang disini termasuk ke Gunung Karimun Gunung Salak itu belum jelas tiga batasnya daripada kedua kerak ini tidak begitu jelas oke nah seperti kata kalian lihat tertiary volcanism di Jawa juga ada tapi di Selatan ya volcanics dan intrusif kita lihat banyak ya di di Gunung Selatan atau Jawa yang di Jawa Barat atau di itu tidak begitu jelas ya di West Jawa Mountain dan ada kalau di Mountain Jawa di sentral Jawa ya ada beberapa apa tuh ada beberapa sisa-sisa ya volcanics algoritik gangbolong usahakan tapi ada kemungkinan itu bergeser ke Selatan ke Offshore bahkan itu ada diketahui adanya spiritual eruption di offshore dari Pembora jadi Pembora Ontokan di situ ada volcanics nah juga di Reption Cater itu kalau di Pembora itu ya mulailah mulai dikenal dengan pembunakan metode ataupun konsep Volcano Cater nah ya ternyata yang seri Volcan itu juga paling banyak dilakukan terutama oleh timnya dari Pak Hubini dulu dengan dari 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 Bini dan juga dari mana itu dari Perancis ya banyak itu ada-ada yang Belon banyak banyak dilakukan bahkan juga banyak juga menyangkut mahasiswa untuk S1 S2 terutama dari dokter itu mempelajari banyak sampel terutama juga dari UPN banyak mempelajari daripada geochemistry dan fotografi dari pegunungan tidur jadi banyak yang dipelajarinya itu adalah fotografi geochemistry dan rheumatic banyak dating dilakukan terutama Pulon Progo Pancis dan juga di Jawa Barat ada beberapa dating tapi banyak yang gagal juga ada yang juga ilang lokasi enggak tahu kalau kita lihat yang paling berkembang yang kita tahu adalah yang tertiar itu di pegunungan tidur ini saya kompilasi dari peta-peta biologi dari kita lihat bahwa kebanyakan memang volcanics ini volcanics semua yang oligosin ini yang disebut besor transformation tapi selalu ada sisipan misalkan disini di antara militer oligosin ada yang ada gamping disini juga bergamping berkembang paling banyak di ubur apa itu musin yang dimulakan sebagai apa itu cerungan monosari sebetulnya transform monosari jadi kita lihat disini semua gunung api banyak yang diterjakan sebagai turbidit jadi ini kebanyakannya adalah gunung-gunung api bawah laut dengan hasil korupsinya banyak yang kemudian menggelosor menjadi turbidit ke dalam laut bisa dilihat banyak turbidit bisa dikenal disini selain gunung apinya jadi disini saya bisa tarjakan ini juga tidak ada intrusi-intrusi yang umurnya sampai oligosien atau juga sampai purosien itu merupakan mungkin juga bekas-bekas sumu gunung api hubungannya dengan sumu api dan ini paling atas mungkin berhenti gunung apinya itu waktu pada zaman orang namanya monosari langsung diendamkan disini pada zaman apa itu pada zaman purosien atau purosien karena disini organik yang ada disini ini sebetulnya adalah gunung api yang ada dari utara itu pada semuran di utara jadi yang gunung apinya yang berjual adalah disini di antara daripada 10 ini ada yang memperhatikan yang disebut semilir formasi dan itu banyak dipelajari oleh semester dan dia berkesimpulan ini semilir itu mempunyai satu karakter yang sangat mirip dengan karakter yang di Sumatera di simpat asam terutama yang semilir ini pelajari sedangkan ini banyak pelajari terjak diketemukan juga dasit selain basal dan disini lebih kepada reolif jadi kemudian disini dilakukan banyak analisa oleh banyak grupnya itu dari belon dari pagis dari pagi ini sebagainya analisanya melihatkan medium calcium alkaline adesif low calcium medium calcium calcium terlebih jadi lebih jadi lebih kepada adanya juga seperti alkaliber tapi juga rock type nya ada di parit kurulit basit adesif povert masyak adesif 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 kodesif 15.000 dan juga umurnya yang didapatkan adalah dari 42 juta sampai ke yang 15 juta umurnya sampai kemudian ini karena overdoses sudah boleh mencari jadi ini juga sangat memperlihatkan bahwa memang ada low apa ada sampai low alkali tetap kalat akali memang ada kelihatannya seolah-olah politik nah ini yang sebut semilir volcano itu yang saya kasih lingkaran merah ini yang banyak dipelajari ini hasilnya dari pelajaran jadi katanya ini merupakan sama seperti toba super irap terbiri daripada alternasi tuf breksi pubis breksi dar titik tuf analitik tuf itu 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 formasi itu adalah 800 dan ketebalannya itu dari 100 sampai 1100 meter itu sama dengan toba dan dia memberitakan bahwa semilir formasi itu berdasarkan ambil sampelnya dari base top dan itu stream analysis itu dan juga di constraint apa logistratik itu itu umurnya adalah antara 19 sampai 20 juta jadi merupakan suatu endapan yang dienapkan dalam waktu periode satu juta tahun saja menghasilkan yang 1100 meter itu jadi ini salah satu hal juga yang mengatakan ini yang disebut jadi sekali lagi yang kita banyak tahu itu adalah yang dari keuntungan tubuh karena penasih itu di derasif dari tubuh itu yang sama dorang BPR itu banyak yang dikutuh kemudian kemudian kita lihat kalau ya kuaten gimana ya kalau kita lihat badai juga terdiri daripada suatu cluster ada cluster ada kompleks ada cluster ada kompleks kalau cluster itu ya gunung-gunung api yang gunung-gunung api kerucut-kerucut yang berkumpul aja gitu tapi kalau kompleks itu sudah overlapping ya banyak gunung-gunung api overlapping seperti orang-orang perahu burang-rang dengan gunung sunda bahkan dengan itu sudah overlapping merupakan suatu kompleks banyakannya adalah kompleks terutama misalkan di periangan ya ini itu suatu kompleks besar lebih kepada cluster dan sendiri di beberapa kompleks seperti kompleks Sersunda ada kompleks dari Gunung Putih ada kompleks dari Malawar itu banyak ini juga ada juga yang soliter seperti Cirmai soliter ya Salak soliter Selamat soliter ini juga banyak wilis selamat soliter banyak juga yang berupakan kompleks ya kalau kita lihat ini kompleks kompleksnya itu dan beberapa yang soliter mulia soliter ini soliter ini kompleks ada yang lebih kepada cluster ini yang periangan cluster jadi pada suma kompleks di utara dan beberapa tari di selatan itu sangat menarik sebetulnya karena disini juga sudah banyak penyelitian yang dilakukan ya kita lihat di Jawa aqual mechanism itu ya kuartal itu ada yang di Banten itu tadi kita lihat lebih bersifat seperti di Sumatera ya ada atau kompleks nah itu betulnya kompleks karena itu overlapping antara itu arti yang tua dan kompleks kompleks ya kemudian kalau di West Java ya salak mungkin masuk Banten mungkin masuk West Java Bidih Panggango juga belum tahu karena tidak ada sepuluh hija ataupun di dunianya nah Bandung Wokeno Cluster konteks atau saya lebih kenang mengatakan di Triangle Kompleks yang terdiri daripada Triangle Cluster dan terdiri daripada kompleks kemudian di Gunung Jumai Nah Central Java ada beberapa yang Twitter selamat Wokeno dianggur kompleks atau kluster ungaran berbabu juga kluster di Jawa ada juga kompleks ada kluster terutama laung Ijen itu terkenal Labung Agor Pulsa Cender Semeru oke bagaimana keadaannya di situ nah kita lihat lagi jadi yang kuartir bagian Tersier itu tertisak selain dengan Sumatera di Tersier di Tad kemudian dari segitu itu paling banyak dipelajari juga Contemporary with forth beriat maja ini di Pak Budi itu ada bukunya di dan compose berkontras dengan Sumatera nah dan di Suriawa itu ternyata penggirinan melihatkan bahwa tidak jenisnya itu bervariasi ya bervariasi dan berubah-ubah catra lateral maupun cat temporal catra temporal jelas ya misalkan gunung Krakatau ya itu reopsi cat-cater yang sama menghasilkan jenis bakma yang berlainan sepanjang waktu ya kalau yang tapi juga ada yang temporal spasial misalkan di sekitar Bandung di Sundari dia mempelajari banyak gunung hati yang dari dengan reopsi cat-cater yang berlainan dan ternyata juga selain berlainan dalam lokasinya juga berlainan umurnya ada yang priosein ada yang paling muda yang umur sampai 40 ribu tahun dan ternyata berubah jadi dia tuh berubahnya bukan dari satu cat-caternya tapi dari suatu juga yang menyangkut daerah karena terjadi apa yang disebutkan pergeseran daripada elektrik antar elektrik antar bisa aja bergeser sepanjang waktu tidak tetap di tempat apa bandungnya jadi ada temporal dan juga spasial berubah situ magna dengan waktu pada lokasi yang lain yang disebabkan karena pergeseran dari elektrik ada yang sama sekali spesial semaja jadi magna itu di daerah-daerah yang sama di daerah yang berbeda dengan elektrik kita lihat dengan masalah yang dan pemantayan jadi kita lihat sini ada krakatau itu jelas kita kelihatan dari mulai basah sampai ke sangat asam kalau waktu blowout itu ya sangat asam sudah tinggi karena sindikanya itu dan itu kembali bersiklis bahkan kita tahulah krakatau galungung itu pada tahun 1960 ada perubahan dari kalakakalinsiris menjadi teoretik magna bisa terjadi saya kira di krakatau juga terjadi jadi kalau Wittford tahun 1975 dia mengatakan bahwa itu basah adusit kalakalkalin tapi kemudian pada tahun 1983 berubah menjadi low magma basah tolisik siris bahkan tolis juga ada padahal itu jadi ada perubahan dengan waktu jadi low magnesium basah galungung is the most primitive rock in quantitative margin setting derive mungkin daripada permantul jadi sudah habis yang didapatkan dari apa itu dari krak yang lebih berjumpul asam yang serang mulai dari mantulnya oke muriah juga memperlihatkan yang secara temporal berubah walaupun juga back aquacino dia itu decors with port tahun 83 belon tahun 89 jadi kalau kita mempelajari perubahan-perubahan dalam magnetic type secara spasial kita harus memperhatikan juga secara temporal jadi kita harus tahu apakah ini perubahannya karena waktu berubah atau memang karena perbedaan lateral nah misalkan lambongan itu secara lateral juga bahkan menyangkut tersier yang ada di gunung selatan berubah ke arah utara pada waktu apa itu oligosinnya di selatan utaranya mungkin menyangkut gunung lambongan ijang agopuro ijen itu berubah menjadi lain dan kelihatannya keasamannya berubah makin meningkat ke arah timur dari gunung lambongan nah ini juga hal-hal lebih detail ini banyak yang dipelajari tapi saya kira kurang memperhatikan mengenai umurnya nah yang sekitar bandung sondak volcano ya pleosennya di gunung kromong selacau yang ada di dekat cemangi itu sudah low alkalin ya low alkalin itu tapi umurnya pleosen kalau early pleosen itu sudah volcano sendiri itu sudah medium kalium alkalin sudah bukan low lagi sudah medium nah kalau late pleitosin itu yang dari apa dari apa itu diketemukan dari umur 16 0,16 juta sampai 0,04 juta yang sudah mulai ke holosein ya ini dapatnya dari tangguhan perahu ya di Maribaya di Dago Sarwa Kasobalang ya dan itunya ternyata kak kontennya dari banyak itu secak konsisten ya terutama di dua lokality ya yang low tetapi belum masih dan juga sudah mulai masuk teolitik series seperti di Cerame dan juga yang ada di Dago ya Jukuk Dago Gunung Sunda Kompleks yang termasuk Gunung Kompleks juga low kalium ya tulitik lama jadi bukan tulitik lagi karena low kalium itu saya sendiri yang terlibat dulu melitiannya di Sunardi di Besor di Unpant sekarang ya jadi kita lihatlah bahwa terutama di Jawa Cimur itu terjadi perubahan atau variasi sepanjang apa itu ark terbaca busur dari mulai barat ke timur misalkan sepanjang busur itu di Banten segmen itu dari Java BSN itu lain ya itu yang satu sudah jelas realitik dan yang dari Java sudah jelas lebih kardisik masyarakat tapi ada juga yang sifatnya gradual change perubahan yang peran ya misalkan katanya kalau menurut kecebalan daripada kerak daripada di bawah Pulau Jawa itu benar kerak kemudian juga ada perubahan yang disebabkan karena misalkan Jawa Timur dan juga dalam kedalaman dengan Banten of Zone misalkan North East Java dimana apa itu busur yang utamanya itu berada di kompleks ada juga yang dekat busur near ark ya cirmai misalkan dikit itu sudah berada diantara kontinitas keras dengan oceanic intermediate keras bahkan kalau ya itu sudah berada itu sudah berada sama sekali di kontinitas keras jadi lebih kompleks lagi Jawa Timur Oke Di Perangan Bandung tadi kita lihat di Perangan Bandung antara lain juga yang perlu diperhatikan yang secara spasial katanya kalau Hamilton dari Istrosium Istrosium Composition itu ada progress ada perubahan dari magma dari jauh dari barat ke timur ini yang kompleks yang masih dalam dalam satu kompleks ya masih dalam satu kompleks atau mungkin dalam satu plaster yang mungkin disebutkan juga adanya selain erupsi dengan waktu tapi juga shifting ya kita harus ada jadi ada shifting erupiah tapi juga waktunya yang berbeda ya ini Cikurai Papandayan Cikurai ya di Bandung Triangan Volcano Kompleks ada perubahan di letter Cikurai Volcano disini lebih bersifat low carolium series low sound gem ratio Papandayan di situ jauh disitu piroxin type itu hormonal olivine crystal medium key series with high sound jam ini tanya Pak itulah ini kita adanya perubahan dalam jangka waktu yang sangat enek bagaimana kita menjelaskannya apakah dibawahnya berbeda gitu ya itu mungkin saja kenapa baru terima terima secara karena posisinya di atas menu of zone kalau sudah terima utara mungkin itu sudah bukan lagi dalam benua tapi sudah masuk ke dalam mantel yang solid jadi terima di atas menu zone tapi juga akrisi dari khas mungkin terdiri daripada suatu campuran melancari fragment-fragment kondinen maupun fragment oceanic itu bisa menjelaskan misalkan kenapa mungkin di bawahnya Pemparnaian ada fragment yang kondinenata di bawah juga ada fragment yang lain nah juga kosentiknya bisa berubah yang mungkin lebih silistik di sebelah barat dan juga lebih sebabkan juga kelihatan ketebalan vokanism di utara timur itu kelihatan ketebalan daripada itunya oke jadi kalau di Jawa Timur itu ada main font vokanism gunung Iudis tapi Ijen near arc vokanism ringgit beser baluran row selatannya daripada pantai Madura back art vokanism ciremei itu tidak ada data olivine bearing beser ada gunung komung itu intrusif yang mungkin juga bukan vokanik yang kemudian yang ada banyak datanya itu adalah dari burien basem pati ayam di Jawa Timur ini kita lihat ini sampai ke pati ayam ini sudah jauh dari pada main art ini yang ringgit beser ini juga sudah di bagian daripada perbatasan kalau kita lihat yang ada di buriyah lasem itu ada basal ada takhi basal takhi batani takhi andesit takhi dan penulit itu lebih ke sifatnya apa ketunit tapi kenapa itu berada di utara dari pemerintah sudah berada di pemerintah itu sekali lagi sudah dalam di sini sehingga bakmanya itu bukan lagi dari pemerintah tapi daripada bantol bantol yang sudah berutakan yang sudah membeku ya pemerintah sebetulnya dek sehingga secukur itu umasa itu berkmat terus di sini sampai di ayam juga ada ugaran bum define a trend bahkan kita lihat ada suatu K2O-nya itu meningkat dari selatan ke utara ya itu juga hubungannya dengan apa itu dengan production-nya karena sudut dari production makin utara dia makin jauh sepertinya mungkin juga sudah menangkut panggungannya itu sudah menangkut bagian atas dari mantol dan ada juga K-Restri juga lebih lebih juga dari K-Restri dan Sileka Dua Reset yang kata Dua Madura di Bawaian Loisat Free Old Maria Ultra Loisat Free Bering Yang Maria Jadi Loisat 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 dan juga Ocet yang tinggal Ultra Perset itu mungkin juga dengan kembang Nah Lurus Bensel ini juga berpasalah ya karena sendiri juga Loisat Mereng di Berser Di diskusi berlurus Bensel Balauan Berser lebih ke Alkali Alkalin Ini juga ada Pakahan yang bisa tanya dari Jadi ini hubungannya mungkin dengan apa aja kedalamannya dari Benny Ocone di sini di bawah paket ini tidak sudah lagi bukan dari Pak Oke lah Jadi sekali lagi kalau menurut Pak Bugini et al jadi Gweser Iyit Volcano Muslim London itu berada di belakang Ak Merupakan K Ridge Volcano beradanya sampai 200 sampai 600 kilometer 30 di Nolcone Jadi Mungkin ini bukan ini mungkin juga bukan disebabkan karena kebanyakan Udah secara lebih jauh tapi hasilnya adalah tapi ini tidak berarti bahwa secara genetik tidak berhubungan karena mungkin saja karena lebih banyak dikontrol oleh range of walls yang berada memotong itu jadi mungkin adanya melting dari demanto enrich in a compatible element during production waktu itu sedang sejarah cuma oke jadi ini adalah yang saya bisa kalau kita lihat keadaannya dari sundak jendut tidak hanya sundak jendut saja tapi juga itu secara tiba-tiba balik menentukan jenis crush jadi kalau kita lihat crush itu adalah bagian atas dari satu lempeng itu dari dua bagian bawahnya adalah top daripada mantau yang tidak berhenti dan bagian tanya adalah lebih-lebih dua bagian oceanic juga begitu yang penting juga adalah bahwa kita harus membedakan antara tabrakan dan relation dengan subduction karena subduction itu bukan tambahkan dia hanya mimpir jalan terus dia jalan terus kalau nabrak kan berhenti seperti kontinen India nabrak kontinen Asia kan berhenti walaupun orang masih bergerak menghasilkan topo bumi juga Iryan atau Tukwa dia sudah menabrak ke gunung-gunung api yang ada di kamus rapacitu itu tidak bergerak lagi tidak menghasilkan nabrak lagi tidak mungkin kalau tambahkan itu tidak terlalu nabrak lagi menurut ada nabrak lagi nabrak kalau nabrak tapi gempa masih berjalan kalau nabrak masih menyesuaikan tapi kalau subduction itu berkulir jalan seperti banjalan tapi kalau ada kokor yang nyabut itu seperti dia kalau jemor jadi jadi gempa ini makanya orang mengatakan bertambahkan adanya gempa disebutkan karena adanya tumbukan dari renteng samudera terhadap renteng genua kalau tubukan bagaimana menjelaskan itu efisien itu tidak lain daripada sebaksa itu jalan terus terjadi penggesekan memberikan panas yang menghasilkan jahur bang gesekannya itu karena dia tidak bergerak tidak ada gesekan tidak ada apa itu tidak menjadi panas memang juga adanya air yang muncul terlalu juga terpengaruh bergerak 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 dia bergerak walaupun hanya 8 cm per 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 kalau dia terganyal di suatu tempat ya dia di depan itu gerakannya terganyal tapi kalau kita terus mendengung pencet di mall jadi cepat itu ini saya kira harus yang dijelaskan dalam media buk jangan adanya sebut istilah tubuhkan tidak ada tubuhkan semua di jalan murus kita kembali kita kembali kita tidak jauh baik itu saja saya mau pesannya baik terima kasih sekali Pak aku semua ini jangan mencerahkan kami semua sudah mepet tapi sudah ada beberapa pertanyaan Pak ini dari yang zoom dulu saya izin buka tadi ada pertanyaan yang pertama itu berkaitan dengan posisi jika tidak salah Pak masih di atas ya bukan kok enggak ada ya tadi yang sebelum itu ada pertanyaan kenapa di Sumatera itu Pak antara yang busur kuartir sama tersier itu cenderung tepat berimpit sementara di di Jawa itu memisah dengan jelas gitu kalau tersier ada di selatan kemudian yang kuartir ada di utara itu yang pertama Pak tadi saya kira itu juga ada hubungannya dengan apakah itu frontal dengan oblique kalau imlek itu ya tidak bisa banyak bergerak soal sudut daripada production ya dia ya gimana dia ya hampir sama aja sehingga tidak ada kesempatan untuk terjadi berubah akan akan tetap saja kalau itu jelas karena berubah hanya sudutnya akan menjadi lebih lane mungkin akan lebih jauh daripada tendang senjum itu jadi kalau itu tidak akan ada banyak pengaruh itu jadi saya pikir itu sebabnya kalau bisa itu ada hubungan yang oblig kalau tidak terima kasih Pak itu yang pertama yang kedua ini berkaitan dengan basalt sukadana dari kalau tidak salah oh sukadana nah ini Pak jadi sukadana itu saya kira tidak ada hubungannya dengan subduction karena subduction itu ada yang disebut intraplate mungkin ada hubungannya dengan patah-patah yang kraso yang langsung sampai ke basement sampai ke apa itu ke bantau jadi disitu seperti juga flood basal itu pada hubungan ini juga kadang-kadang dikatakan flood basal seperti di India di India ada flood basal yang disebut apa itu yang disebut juga Columbia itu ada flood basal itu tidak ada hubungannya dengan subduction itu hubungannya langsung dengan mantel flood basal itu disebut di India di India itu yang disebut apa itu bukan Malabar jadi trap traps jadi itu hubungan jadian flood basal juga saya kira juga terjadi bisa kan di bawian itu flood basal itu basal kok di tengah-tengah waktu ujani keras ya itu langsung dari mantel juga jadi itu yang namanya flood basal yang berikutnya kalau basal sukadana masih pertanyaan ini Pak itu kalau ditarik garis itu ternyata basal sukadana anak rakatau sama air panas yang dibangka belitung itu satu garis pas dijangsen perubahan subduction Pak dari oblique ke perpendicular itu menurut Bapak apakah disitu ada sobek subductive plate sehingga mantelnya naik atau seperti apa itu ya saya pikir yang jelas kalau flood basal itu biasanya adalah suatu patahan tapi itu crustal fault ya dan crustal fault itu apakah ada hubungan crustal fault dengan subduction bisa saja crustal fault itu memisahkan adanya dua lempeng yang berlainan tapi itu kalau dituruskan ke sana ke bangka mau kemana lagi ya saya 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 tetap merasakan tidak ada hubungan lah antara karena itu hubungannya adalah posisi daripada apa itu yang sebetulnya si ocenik keras itu bergerak semua ke utara bahwasannya adalah itu ya itulah berasalnya dulu saya pikir yang Sumatera subduction itu dulunya asalnya suatu itu suatu fault besar atau yang namanya recurrent fault ya atau crustal fault yang bergeser secara terensial makanya juga kita lihat struktur di Sumatera itu lebih disebabkan karena trans-tensional baru pada jaman mungkin pada jaman tertier itu berubah dengan orientasinya lebih ke arah utara menjadi induction pada dasarnya dia masih suatu subduction yang masih suatu trans-tensional ya itu itulah pendapat saya tapi tidak tahu terutama baik terima kasih ini ada pertanyaan dari Pak Oman yang terakhirin ini menarik karena posisinya kan jauh cermai itu kayak muria juga jauh jadi ada pertanyaan apakah ini subductionnya berbeda ini mungkin kalau dikaitkan dengan lapangan organik jatibarang sehingga tadi Bapak juga menuliskan paper Sobat Selistian Lengsi kan mau masang double subduction malah gitu ya kan ya karena di utara terlalu jauh nah menurut Bapak apakah kita perlu subduction yang berbeda atau cermai itu sebenarnya ya begini itu saya kira ada hubungannya dengan melansi yang kita dapatkan di mana itu di celetuh jadi sekarang sambung ya kalau kita lihat itu celetuh itu ada trend yaitu 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 East North East West South West Kang Samum juga sama itu ada dua trend tapi mereka tidak bisa oleh satu saya pikir fault jadi ini buat ini buat ini suatu seduction yang sudah tidak aktifkan jadi seductionnya itu memang terpucat oleh satu fault saya bisa lihat bahwa kalau gerang sambung subduction itu jangan lupa trendnya itu bisopnotis itu bisa dihubungkan dengan yang umurnya juga adalah paleose bukan paleose itu bisa dihubungkan dengan volt energy yang berjari bahan jadi volt energy yang berjari bahan itu hasil dari gelbakan daun yang ada di di kang samum yang berhasilkan dari barat dari barat itu jelas ada art form yang berkaren ya ada tulisan dari otoran ya maksudah itu art form itu nah kalau yang di celatu itu itu tidak sebelah utaranya itu ada yang sebut psychotor formation paleosean umurnya pre-pheosean kalau pre-pheosean yang paleosean jadi pada waktu paleosean 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 itu di Eropa kadang-kadang dimaksa sebagai bisozoic ini artisan bisozoic sering dikatakan yang itu sebagai bisozoic tapi masih paleosean dari paleosean dan dari Eropa jenisnya itu memang pada waktu itu subdaxenja itu arahnya itu not west tidak sampai sekarang jadi asalnya gitu nah sebenarnya ini berubah itu itu mungkin paling mungkin saya sehingga bahwa zaman IOC yang ada itu adalah terang nama apa itu kosin besar kosin besar kosin besar yang disewaknanya berjalan juga itu tidak ada banyak aktivitas jadi jadi pada aktivitas itu ada suatu art yang belum jelas tapi kalau saya tak dengar itu artu cerita art dengan rangka sambungan terpihar oleh orang dan kemudian yang 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 itu terus ke cengarai itu berubah jadi berubah berubah sampai kebawaian berubah lagi menjadi suatu jadi seperti kalau kita lihat di Amerika Barat di Alaska atau di Alaska di kolom B itu merupakan ark begitu sampai ke uniformnya merupakan transaksi selatan sampai ke ini jadi itu lagi menjadi bentak dengar ini tidak sama yang terjadi waktu itu jadi selatan dari Tismarang sampai ke timur itu merupakan suatu yang mengikuti kemudian yang disebut rembang rembang pop atau rembang madura tanian pop itu itu mungkin merupakan suatu yang menyambungkan dengan sambung sedaksin dan juga dengan biopur sedaksin itu juga ada buktinya di service jadi itu jadi dari barang boleh sebut bukan terima kasih Pak Gusma Pak Oman mudah-mudahan menjawab jadi sekalian menjawab tentang Cireme dan juga alapangan jati barang ini diskusinya masih menarik tapi karena dibatasi waktu Pak Gusma terima kasih harus kita akhiri saya serahkan ke MC ya baik terima kasih atas presentasi yang luar biasa Pak sangat sangat membuat kami merasa bangga bisa diajarkan oleh Bapak untuk itu ada pertemuan ada perpisahan Pak dari Prodi ingin memberi cenderamata biar Bapak bisa selalu mengingat kami di sini untuk itu saya mengundang Bapak Ketua Pengda Yagi Jabar Banten dan yang sekaligus juga Ketua Program Studi Pasir Sadjana dan juga Pak Kusma untuk diberikan ya kita harus dokumentasi terima kasih juga kenangan-kenangan dari kami terima kasih terima kasih multitalenta Pak baik dengan demikian maka berakhir pula semua rangkaian kuliah kita di hari ini sampai jumpa di kuliah Kapitas Ektab dan semat minggu depan terima kasih mungkin applause dari kita untuk Pak Kusma hari ini terima kasih terima kasih terima kasih nanti Pak mungkin foto bersama yang ada di ruangan dulu sekalian Pak ya ya yang di ruangan kan pasti mau berfoto ini jarang-jarang ketemu Prof. Kusma Dinata untung diingatkan ini terima kasih Terima kasih. Terima kasih. Yang di zoom kalau mau mohon dibuka kameranya. Terima kasih. Satu. Dua. Terima kasih. 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 Terima kasih semuanya. Pamit. Sama-sama. Terima kasih. Selamat sore. Salam sehat selalu Bapak, Ibu, Mbak, Teteh, Mas. Terima kasih. 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 Terima kasih.